Intro Dimana Jokowi Dodo saja mungkin sudah diragukan apakah masih tidur perjuangan atau tidak Tim tujuh ini jelas sekali sebagai upaya untuk melakukan perlawanan terhadap propaganda Dan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Presiden telah mendukung Prabowo Subianto Nah tim tujuh ini saya kira menjadi bagian dari propaganda untuk tetap mempertahan Presiden Jokowi Dodo berada di barisan mereka Kalau tim tujuh ini bentukkan Presiden Jokowi Dodo, besar kemungkinan tidak akan disampaikan kepada publik Kenapa? Karena tentu akan memunculkan reaksi yang cukup keras dari keliputus pemerintah Ada hubungan yang sedang tidak baik antara pilih perjuangan dengan Jokowi Dodo hari ini Jadi sangat mungkin tim tujuh sepenuhnya akan diisi oleh orang-orang Megawati Karena Jokowi sudah siap dengan segala kemungkinan Pilih perjuangan itu didukung oleh dua kekuatan besar Satu adalah kekuatan partai, yang kedua adalah kekuatan tokoh Tokoh ini hanya ada dua, satu Megawati, yang kedua adalah Jokowi Dodo Lalu terjadi perang terbuka misalnya, perang pengaruh, propaganda dan segala macamnya Jokowi lebih mungkin bisa memenangi pertarungan dibandingkan Megawati Tanpa Presiden Jokowi Dodo, PDI Perjuangan besar kemungkinan tidak akan sanggup menghadapi pemilu 2024 Dengan terpaksa, Megawati tetap akan merestui Begitu pemilu itu selesai, maka Jokowi dan keluarganya besar kemungkinan juga akan selesai dari perlindungan PDI Perjuangan Ya ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one-on-one bersama saya Alfa Mandalika Pekan ini Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan publik Kali ini berdasarkan pengakuan Sekjen PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto Presiden telah membentuk Tim 7 yang bertugas untuk memenangkan pencapresan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Nama-nama anggota Tim 7 belum dibuka ke publik Tapi disebutkan Presiden Jokowi telah meminta Tim 7 langsung tancap gas kerja Termasuk anak Presiden, Wali Kota Gibran Raka Buming juga disebutkan Wajib ikut menjadi juru kampanye pemenangan Ganjar Pranowo Mulai pekan ini juga Nah Tim 7 Ganjar yang disebutkan dibentuk Presiden Jokowi ini sangat menarik Sebab berbagai analisis pakar politik sepakat menyatakan Presiden Jokowi adalah pendorong terbesar pencapresan Prabowo Subianto Nah benarkah Tim 7 adalah bentukan Presiden Jokowi Atau Tim 7 adalah rancangan markas moncong putih nih Nah untuk menjinakan manuver politik Jokowi-Prabowo Nah untuk menganalisis peristiwa politik ini telah hadir bersama kita melalui Zoom Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Bapak Deddy Kurniasya Selamat sore Pak Deddy Oke terima kasih Pak Deddy atas waktunya untuk berdiskusi di Newsmaker kali ini Pak Deddy langsung aja nih Seperti yang saya singgung tadi di opening Pak Ada peristiwa politik yang unik nih pekan ini Presiden Jokowi yang dianggap mengendorse Endorser terbesar pencapresan Prabowo Mendadak membentuk Tim 7 pemenangan Ganjar Pranowo Nah ini informasi yang kita dapatkan dari Sekjen PDIP Bapak Hasto Kersianto Bukan dari Presiden Jokowi langsung Nah Pak Deddy, menurut Pak Deddy yakin gak Tim 7 ini memang benar-benar bentukan dari Presiden Jokowi? Ya dalam situasi politik hari ini kita perlu bisa membedakan mana propaganda dan mana strategi yang betul-betul ada dalam skema perpolitikan Tim 7 ini besar kemungkinan adalah bentukan PDI Perjuangan Presiden Jokowi juga punya andil dalam hal mengarahkan Artinya Presiden secara normatif saja memberikan arahan untuk tim atau untuk melakukan konsolidasi Dan itu biasa saja sebagai Presiden, sebagai kader memberikan nasihat kepada tokoh-tokoh tertentu yang ada di PDI Perjuangan Sekurang-kurangnya bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden sama seperti yang dulu juga pernah diarahkan kepada Puan Maharani Bahwa Presiden juga mengarahkan Puan Maharani untuk melakukan konsolidasi politik, komunikasi elit dengan sesama ketua umum partai politik di luar PDI Perjuangan Justru mengumumkan bahwa bentukan PIN 7 ini sebagai bagian dari upaya Presiden Jokowi-Dodo kepada Gajah Panowo Itu adalah salah satu penguncian atau mungkin salah satu manuver sekjen atau manuver elit-elit di perjuangan Agar mereka seolah-olah masih berada dalam barisan Jokowi-Dodo Kenapa? Karena kalau kita lihat beberapa aktivitas yang lain justru Presiden Jokowi-Dodo tidak menunjukkan giliat atau semangat untuk mendukung Gajah Panowo Kecuali dalam nuansa-nuansa yang normatif itu tadi Mungkin karena sesama PDI Perjuangan maka mau tidak mau memberikan saran itu sesuatu yang biasa Yang saya sebut sebagai anomali misalnya, resafel atau penunjukan Menko-Minfo yang baru misalnya Atau sederet wakil menteri yang kemudian juga dilantik bersamaan dengan Menko-Minfo, Budi Ari misalnya Budi Ari adalah perelawan Presiden Jokowi-Dodo dan punya gelagat dukungannya ada pada Prabowo Subianto, bukan pada Gajah Panowo Justu, resafel itu menunjukkan bahwa 80-90% giliat politik Jokowi-Dodo ada pada kubu Prabowo Subianto Bisa saja karena adanya resafel ini, maka kemudian Sekjen mengambil inisiatif untuk menyatakan kepada publik Jokowi masih bersama PDI Perjuangan Karena pengaruh Presiden meskipun tidak terlalu besar sebetulnya Hanya 17-19% pengaruh Jokowi-Dodo terhadap pemilih Ini menjadi medan pertempuran antara PDI Perjuangan dengan Gelidra Ini juga sekalibus menunjukkan sempitnya medan pertarungan mereka Dengan situasi yang ada sekarang, bahkan mungkin sejak rakenas PDI Perjuangan misalnya Ibu Megawati sudah seringkali menegur kepada Presiden Jokowi-Dodo karena melakukan manuver dan segala macam Artinya ungkapan atau propaganda Sekjen yang menyatakan bahwa tim 7 ini bentukan Presiden Jokowi-Dodo Satu sisi adalah untuk menjelaskan kepada publik bahwa Presiden masih bersama mereka Meskipun aktivitasnya sebetulnya tidak demikian Oke, Pak Dedy, kita coba mempertegas analisis tadi ya dari Pak Dedy Jadi lebih masuk akal mana nih Pak Dedy, tim 7 pemenangan Janjar ini? Bentukan Jokowi atau tim 7 ini sebenarnya bentukan PDIP dalam hal ini ya, Megawati? Lebih mungkin bahwa tim 7 ini adalah bentukan PDIP secara dini untuk memaksa Presiden Jokowi-Dodo Agar diakui oleh publik masih berada di barisan PDIP Perjuangan Kenapa? Karena Presiden tidak mungkin menunjuk atau melakukan aktivitas-aktivitas secara langsung Dalam aktivitas politik praktis Artinya untuk memberikan arahan, kemudian memberikan masukan, ya itu sah-sah saja Harus secara khusus bahwa Presiden akan tercampur secara intens terhadap tim 7 ini Termasuk memberikan pengarahan kepada Gibran Raka Bumi misalnya yang harus menjadi juru kampanye Itu sesuatu yang biasa saja Tetapi mengumumkannya kepada publik dengan nada-nada propaganda Itu adalah bagian dari strategi PDIP Perjuangan Artinya mulai dari pembentukan sampai menyampaikan kepada publik Ini murni diperlukan oleh partai, utamanya adalah oleh PDIP Perjuangan Yang dikomandoi oleh sekjen Dan besar kemungkinan justru Presiden Jokowi-Dodo tidak bermaksud Untuk pembentukan tim 7 yang mungkin berisi 7 tokoh atau hal detail lainnya Bisa saja Presiden hanya mengarahkan bahwa tim Ganjar harus segera membentukkan tim relawan Mempersiapkan segala sesuatunya Untuk meningkatkan dan mempertahankan elektabilitas dan popularitas Tetapi secara teknis saya kira Ini perjuangan yang akan memikirkan sekaligus mengambil keputusan-keputusan strategis itu Oke Pak Deddy, kalau kita bicara konsekuensi Apa artinya jika tim 7 ini betul bentukannya Pak Jokowi? Apakah ini simbol Jokowi sudah legowo, mau tidak mau harus meninggalkan Prabowo Kembali ke garis politik PDIP memenangkan Ganjar Pranowo Ya satu sisi memang agak dilematis Artinya Presiden Jokowi-Dodo menginginkan bahwa Pokok yang diendorsement itu adalah pokok yang betul-betul bisa secara aman Mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Dodo Sekaligus mendukung keamanan bagi keluarga Presiden pascar legser di 2024 nanti Kalau berkaca dari itu, maka pokok yang paling berpeluang memberikan kontribusi terhadap Jokowi-Dodo adalah Prabowo Subianto Kenapa? Karena dengan Prabowo Subianto mendapat dukungan Presiden Jokowi-Dodo Maka Jokowi tidak lagi punya perantara Berbeda ketika harus mendukung Ganjar Pranowo Ketika Ganjar didukung lalu anggap saja memiliki peluang yang bagus untuk menang di Pilpres Tetap saja Hingga kebutuhan-kebutuhan politik, kebutuhan-kebutuhan keamanan Atas keluarga Presiden yang sedang menjabat di 2024 Harus bergantung pada Megawati, bukan bergantung pada Ganjar Pranowo Maka dengan situasi sekarang dan juga aktivitas-aktivitas yang ditunjukkan oleh Jokowi-Dodo Rasanya Jokowi-Dodo cenderung lebih aman sekaligus lebih menyiapkan Prabowo Subianto dibandingkan menyiapkan Ganjar Pranowo Perubahan sikap itu saya kira sangat kental sekali muncul pasca Ganjar Pranowo dideklarasikan oleh PD Perjuangan Jangan-jangan deklarasi yang dilakukan oleh PD Perjuangan kepada Ganjar Pranowo ini juga satu upaya untuk mempertahankan Jokowi Agar tetap berada di balisan PD Perjuangan Karena waktu itu ada nuansa bahwa Presiden menginginkan Ganjar itu dideklarasikan oleh partai yang lain Bukan oleh PD Perjuangan Maka sekarang pun saya kira sama Ketika Jokowi-Dodo mengambil keputusan yang sebetulnya tidak ramah terhadap PD Perjuangan Tetapi justru malah ramah kepada Gerindra Maka mereka mengambil keputusan untuk mempropagandakan adanya bentukan tim 7 Yang seolah-olah diinisiasi sekaligus dibentuk oleh Jokowi-Dodo Padahal besar kemungkinan itu secara penuh adalah tanggung jawab PD Perjuangan dengan segjen Oke Pak Deddy, karena Presiden Jokowi sendiri tidak pernah memberikan statement Atau tidak pernah mengatakan langsung adanya tim 7 pemenangan Ganjar Nah kita coba balik nih posisinya Pak Deddy Jika ternyata tim 7 Ganjar ini dibentukan PDIP atau Megawati Bukan bentukannya Jokowi Apakah ini bisa diartikan PDIP dan Megawati tengah mengunci nih Manuver politik Jokowi yang dinilai lebih mendukung Prabowo-Subianto dibandingkan Ganjar Ya saya kira demikian dan itu beralasan kenapa Karena situasi sekarang PDI Perjuangan mungkin dalam masa-masa kegusaran yang luar biasa Satu sisi Jokowi-Dodo tidak lagi bisa dipertegas apakah dia masih berada di barisan Ibu Megawati atau tidak Sisi yang lainnya beberapa elit PDI Perjuangan juga mulai berani menunjukkan sikap Mulai menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah mendukung Prabowo-Subianto Artinya 2024 bagi PDI Perjuangan hari ini besar kemungkinan rumusnya sederhana Elit-elit partai politik terutama tokoh-tokoh yang berpengaruh Mereka tetap akan berusaha keras untuk mengenangkan PDI Perjuangan di pemilu Tapi untuk Pilpres besar kemungkinan setengah hati untuk mendukung Ganjar Pranowo Kenapa? Karena sebagian besar tokoh elitnya mungkin berada di kubu Presiden Jokowi-Dodo Yang secara tidak tampak sedang melakukan kontestasi pengaruh dengan Ibu Megawati Nah tim tujuh ini saya kira menjadi bagian dari propaganda Untuk tetap mempertahan Presiden Jokowi-Dodo berada di barisan mereka Salah satunya dengan mengungkapkannya ke publik Karena kalau tim tujuh ini bentukkan Presiden Jokowi-Dodo Besar kemungkinan tidak akan disampaikan kepada publik Kenapa? Karena tentu akan memunculkan reaksi yang cukup keras dari keripukus pemerintah Karena apa? Karena Presiden seharusnya tidak ikut campur dalam urusan-urusan teknis Urusan-urusan teknis biar saja urusan partai politik Kalau Presiden merestui kegiatan-kegiatan partai politik Justru tidak perlu melakukan mention terhadap Presiden Jokowi-Dodo Sekjen cukup saja bahwa PDI Perjuangan sudah membentuk tim tujuh Dan ini direstui oleh Presiden Itu akan lebih bagus dibandingkan mengatakan bahwa tim tujuh bentukan Presiden Yang disetujui atau direstui oleh Megawati Itu punya nuansa yang cukup berbeda Artinya ada hubungan yang sedang tidak baik antara PDI Perjuangan dengan Jokowi-Dodo hari ini Oke Pak Dede, kita geser sedikit ke nama-nama yang disebut-sebut masuk tim tujuh pemenangannya Ganjar Kalau kita cek nama-nama yang masuk seperti Puan Maharani Kemudian Ketua Kadin Arsyad Rashid Dan berbagai perwakilan nantinya partai koalisi juga akan mengisi Bisa tidak nama-nama tersebut dikatakan sebagai orang-orangnya Megawati? Tidak juga Terutama adalah kelompok-kelompok yang tidak berada dalam partai Artinya tokoh-tokoh profesional dari kelompok-kelompok korporat Mereka rasanya Sejak sudah mencatat Secara menaluri mereka akan bergabung dengan kelompok-kelompok yang punya potensi menang Artinya meskipun mereka secara struktur berada dalam Dalam kelompok pilih perjuangan atau koalisi untuk Ganjaran Owo Besar kemungkinan juga tidak akan permanen betul-betul mendukung Ganjaran Owo Sampai masa kampanye atau bahkan sampai masa pemilihan umum Ketika diketahui pimpinan tertinggi yang paling berkenaruh Yaitu Jokowi Dodo Punya kecenderungan mendukung rivalnya misalnya Prabowo Sudianto Maka kelompok ini juga besar kemungkinan juga tidak akan bertahan Sampai masa pendaftaran Ganjaran Owo Tetapi tokoh-tokoh yang masuk dalam tim tujuh itu semuanya sekiranya normatif Bahkan Gibran Rekabumi saja misalnya Itu hanya dimensin sebagai tim tetapi besar kemungkinan juga dalam aktivitasnya Belum tentu 100% berada di kubu Ganjaran Owo Artinya 100% itu bekerja untuk Ganjar dan tidak pernah bersinggungan dengan kelompok rival Apalagi Gibran secara khusus pernah juga ditegur oleh partai ketika mengadakan pertemuan dengan Prabowo Bahkan juga menyatakan dukungan terhadap Prabowo Sudianto Jadi tim tujuh ini hanya sebatas propaganda yang cukup unik Dan ini menjadi ciri khas bahwa partai tersebut dalam masa-masa yang sebetulnya memang situasinya tidak siap Kira-kira begitu Apalagi kemudian terjadi result kemarin yang mungkin para elit partai sudah mengetahui Bahwa semua yang dilantik Presiden Joko Widodo pada periode sekarang Itu justru kecenderungannya adalah kelompok Prabowo Sudianto Atau kelompok Joko Widodo yang besar kemungkinan bisa diarahkan kepada Prabowo Dibandingkan ketika bisa diarahkan kepada Megawati atau PD Perjuangan Oke Pak Deddy, berbeda dengan tim pemenangan Capres lain yang nama-nama anggota timnya diumumkan secara terbuka Dan hingga rekaman kita kali ini, smaker hari ini, nama-nama tim tujuh belum juga diumumkan secara resmi ke publik Nah padahal disebutkan tim ini sudah bekerja selama satu setengah bulan Nah apakah ini menguatkan bahwa spekulasi tim tujuh berisi orang-orang kandang banteng nih Pak Deddy Bukan orang-orangnya Jokowi sehingga tidak perlu dibuka ke publik Apa bisa seperti itu Pak Deddy? Ya saya kira besar kemungkinan begitu dan seharusnya pun begitu Dalam artian bahwa Megawati kan sekarang dalam orientasi yang kira-kira bisa dikatakan krisis kepercayaan Beliau tidak siap dengan pengusungan Ganjar Pranowo, tiba-tiba mengusung Ganjar Pranowo Karena sejak awal memberikan mandat kepada Puan Maharani sebagai kandidat calon presiden dari PD Perjuangan Bahkan memberikan amanah kepada Puan Maharani untuk melakukan konsolidasi kepada partai-partai yang lain Ganjar Pranowo bahkan pernah ditegur karena melakukan kegiatan-kegiatan politik di luar Jawa Tengah Yang itu dianggap bukan ramahnya kepala daerah yang kira-kira begitu Artinya sejak pengusungan saja ada kesan PD Perjuangan sedang ditekan oleh pihak lain Dan itu besar kemungkinan adalah Joko Widodo Sehingga ketika sekarang kemudian muncul strategi lanjutan yaitu pembentukan tim 7 ini Satu sisi mungkin benar bahwa tim 7 ini memang diperuntukkan untuk memperkuat basis dukungan pada Ganjar Pranowo Sekaligus untuk mempertahankan kelompok-kelompok yang loyal terhadap Joko Widodo agar berada di kubu mereka Ini kan muncul dari statement Hustle bahwa tim 7 ini bentukan Presiden Joko Widodo Kenapa? Karena mengambil nama orang dalam artian memensi nama Presiden Jelas untuk kepentingan yang di luar yang biasanya kira-kira begitu Jadi sangat mungkin tim 7 sepenuhnya akan diisi oleh orang-orang Megawati Kenapa? Karena supaya percayaan terhadap partai itu jauh lebih tinggi dibandingkan situasi sekarang Dimana Joko Widodo saja mungkin sudah diragukan apakah masih PD Perjuangan atau tidak begitu Oke Pak Deddy, ada satu nama yang identik dengan Jokowi Yang sepertinya tidak masuk tim 7 tapi ikut cawe-cawe menjadi juru kampanyenya Ganjar Yaitu anak sebelum Presiden Gibran Raka Buming yang sempat mengatakan kepada media bahwa Gibran mengaku belum tahu agenda juru kampanian Ganjar yang menjadi tugasnya Nah padahal beberapa waktu sebelumnya muncul wacana Gibran akan menjadi cawapres Prabowo Bahkan batas umur wapres pun sempat akan diajukan judicial review Nah kini Gibran harus jadi juru kampanian Ganjar Nah bisakah dikatakan bahwa wacana Ganjar cawapres Prabowo Kemudian wacana Kaesang diusung Gerindra sebagai calon wali kota Depok Sudah terkubur nih Pak Deddy Ya itu mungkin menjadi salah satu orientasi perjuangan Untuk mengaburkan opini di publik bahwa Ada rencana-rencana lain yang melibatkan Gibran Kemudian melibatkan Presiden Jokowi Dodo Terkait dukungan atau mungkin nuansa dukungan terhadap Prabowo Subianto Dengan adanya tim 7 ini saya kira cukup jelas Apalagi kalau Gibran kemudian ditunjuk dalam artian Memang secara sengaja karena sebagai orang Jokowi Dodo sekaligus putra dari Presiden Ini jelas sekali sebuah penguncian yang menurut saya cukup menarik Satu sisi bahwa Jokowi Dodo mungkin punya aktivitas yang terlihat oleh publik Arahnya kepada Prabowo Subianto Tapi sisi lain kemudian PDI Perjuangan berusaha mati-matian Untuk mempertegas bahwa Jokowi tidak bisa lepas dari PDI Perjuangan Secara struktur dan juga keluarga Jokowi tidak bisa lepas Karena selama ini dukungan-dukungan PDI itu cukup besar Terhadap keluarga Presiden Mulai dari putra menantu dan mungkin termasuk Presiden itu sendiri Jadi sangat mungkin bahwa PDI Perjuangan mengetahui alur ke depan Jika potensi kemudian di Mahkamah Konstitusi Mengabulkan gugatan terkait dengan usia Cawapres Kemudian Gibran kemudian digadang-gadang menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto Dan Gerindra besar kemungkinan menerima Meskipun tingkat popularitas dan elektabilitas Dan juga kepercayaan publik terhadap kapasitas Gibran mungkin lemah Tapi kalau Presiden 100% misalnya mendukung Prabowo Subianto Bukan tidak mungkin Gibran akan bersama Prabowo Dan politik itu kan dinamis Artinya hari ini bicara apa mungkin besok sudah berbeda Apalagi kita punya pengalaman terkait dengan statement Jokowi Dodo Termasuk juga Gibran Dari mereka hampir rata-rata statement itu Bisa berubah dalam waktu yang cukup singkat Oke, Pak Denny Kalau Gibran saja jadi jurkam Ganjar Apalagi Jokowi sudah pasti Jokowi juga diharuskan jadi juru kampanye Ganjar pada saatnya nanti Nah disebutkan juga harus memulai bukan ini nih Gibran aktif menjadi jurkam Ganjar Makanya Gibran belum tahu agendanya menjadi jurkam Nah muncul spekulasi ini seperti kuncian dadakan PDIP kepada Jokowi dan keluarganya Nah pertanyaan saya adalah jika hati Jokowi sudah tertambat ke Prabowo Akan seperti apa nih perlawanan Jokowi terhadap katakanlah blokade politik yang tengah dilancarkan PDIP saat ini Pak Deddy Saya kira Jokowi sudah siap dengan segala kemungkinan Kita bisa cek misalnya Kelompok yang ada di kabinet sekarang secara berangsur-angsur Sudah mulai dipenuhi oleh orang-orang yang memang punya kontribusi besar terhadap Presiden Jokowi-Dodo secara personal Bukan Presiden Jokowi-Dodo secara kelembagaan yang didukung oleh PDI Perjuangan Justru di kabinet saja misalnya PDI Perjuangan tidak begitu kuat memiliki pengaruh terhadap Presiden Orang-orangnya pun lebih banyak justru bukan orang Megawati Nah ini juga yang mungkin membuat beberapa kader PDI Perjuangan yang dalam beberapa tempo yang lalu misalnya Sudah mulai berani melakukan kritik-kritik kebijakan terhadap Presiden Jokowi-Dodo meskipun sesama kader dari partai Dan kemudian maka upaya-upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan termasuk dengan pembentukan tim tujuh ini Jelas sekali sebagai upaya untuk melakukan perlawanan terhadap propaganda yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Presiden Telah mendukung Prabowo-Subianto Kita bisa lihat misalnya dalam beberapa skema bahwa Ganjar Pranowo pasca dideklarasikan utamanya Sudah mulai tidak lagi intens bersama dengan Jokowi-Dodo Termasuk juga aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan Ganjar juga sudah tidak lagi terlibat dengan Presiden Arah-muara dukungan Presiden lebih banyak tetap pada Prabowo-Subianto Meskipun beberapa partai misalnya yang masih terbuka mulai dari Golkar, PAN melakukan pendekatan dengan PDI Perjuangan, dengan Megawati Tetapi dalam waktu yang bersamaan juga Golkar, PAN juga melakukan komunikasi dengan Gerindra Apalagi Golkar, PAN punya tokoh yang juga potensial yang besar kemungkinan Kalaupun tidak bisa disandingkan dengan Ganjar, mereka potensial disandingkan dengan Prabowo-Subianto Artinya apa? Dengan komposisi sekarang yang dimiliki oleh PDI Perjuangan Besar kemungkinan memang ada kebusaran itu Sehingga dalam hal ini melakukan kuncian terhadap Presiden Itu sesuatu yang lebih rasional dibandingkan dengan kekuatan yang lainnya Oke Pak Deddy, dari drama demi drama yang muncul di media terkait pencapresan Ganjar dan Pak Bowo Dengan pemeran utama adalah Megawati dan Jokowi Pertanyaan saya Pak Deddy, akan seperti apa nih akhir dari tarik tabang politik Megawati Jokowi ini? Siapa yang akan menang dan akan seperti apa nih akhir nasib yang kalah? Silahkan Pak Deddy Yang pasti PDI Perjuangan itu didukung oleh dua kekuatan besar Satu adalah kekuatan partai, yang kedua adalah kekuatan tokoh Tokoh ini hanya ada dua Satu Megawati, yang kedua adalah Jokowi Dodo Megawati menguasai seluruh kekuatan yang ada di internal PDI Perjuangan Tapi Jokowi Dodo punya kekuatan terhadap tokoh-tokoh di luar PDI Perjuangan Yang bisa diarahkan menjadi basis-basis pemilih PDI Perjuangan Artinya PDI Perjuangan ini kuat ya separuh karena faktor Omega Separuh lagi karena Jokowi Dodo Dengan kondisi itu maka besar kemungkinan Lalu terjadi perang terbuka misalnya Perang pengaruh, propaganda dan segala macamnya Jokowi lebih mungkin bisa memenangi pertarungan dibandingkan Megawati Kenapa? Karena Megawati hanya bisa mengandalkan kelompok-kelompok elit di internal Dan itu diketahui beberapa internal juga sudah mulai membuka komunikasi dengan rival Sementara Jokowi Dodo selain menguasai beberapa tokoh elit di internal Juga menguasai elit di luar dari PDI Perjuangan Jadi kalau terjadi seteru misalnya bahwa Jokowi Dodo menginginkan Ganjar Pranowo Tetap terusung sebagai capes Tetapi tidak menginginkan Ganjar Pranowo dikuasai sepenuhnya oleh PDI Perjuangan Lalu PDI Perjuangan menolak dengan itu Maka besar kemungkinan Jokowi Dodo Betul-betul akan berhadapan dengan Prabowo Subianto Artinya mereka akan melenggang dengan dukungan pada Prabowo Subianto Dengan situasi itu saya kira cukup menjadi ancaman besar bagi PDI Perjuangan Satu sisi tanpa Presiden Jokowi Dodo PDI Perjuangan besar kemungkinan tidak akan sanggup menghadapi pemilu 2024 Hanya mengandalkan suara partai saya kira tidak akan kuat Oke Pak Deddy Sebagai closing statement Satu pertanyaan paling aman Pak Deddy Jika Jokowi sekeluarga menunjukkan kesetiaan ke markas banteng Dengan menjadi jurkam Ganjar Tapi Jokowi juga tetap bermain rapi mendorong Prabowo Apakah sikap Jokowi ini tetap akan diterima Megawati? Atau akan tiba suatu waktu Dimana Jokowi diwajibkan memilih salah satu nih Ganjar atau Prabowo? Seperti apa prediksi Anda Pak Deddy? Dengan terpaksa Megawati tetap akan merestui cara Jokowi yang lebih jadi Kenapa? Karena ini sebetulnya kan sudah terlihat Kejengkelan-kejengkelan Megawati pada Presiden Jokowi Dodo bukan kali ini Beberapa waktu sebelumnya Megawati juga sudah melakukan kritik terhadap Presiden Bahkan pernah menyatakan Presiden harus terima kasih kepada Megawati Kalau tanpa ada PDI Perjuangan Jokowi Dodo mungkin bukan siapa-siapa hari ini Itu sudah menunjukkan bahwa Megawati sangat jengkel terhadap Jokowi Dodo Yang mungkin dalam anggapannya Jokowi tidak komitmen terhadap Partai PDI Sehingga kalau kemudian 2024 secara kasat mata Jokowi dan keluarga tetap berada di barisan Ganjar, Prabowo Tanpa melakukan manuver keluar sekalipun Megawati besar kemungkinan Tidak sepenuhnya tetap percaya Apalagi kalau sampai Jokowi tetap ikut intervensi Ikut cawe-cawe terhadap kelompok yang lainnya Yang tetap dengan terpaksa akan diterima Karena mau tidak mau pemilih Jokowi juga masih cukup besar Untuk melakukan penambahan suara bagi PDI Perjuangan Tetapi mungkin begitu pemilu itu selesai Maka Jokowi dan keluarganya besar kemungkinan juga akan selesai Dari perlindungan PDI Perjuangan Oke terima kasih Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Bapak Deddy Kurniasa telah berdiskusi di Newsmaker kali ini Sekali lagi terima kasih Pak Deddy Ya demikianlah Newsmaker pekan ini Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya Saya Alfa Mandaliga pamit Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax